Usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi percontohan penanganan bencana di Kampung Banar, Desa Harkat Jaya, rombongan Presiden Jokowi langsung mengunjungi lokasi pembibitan rumput vetiver atau sereh wangi dan pembibitan pohon berbatang keras di Desa Pasir Madang, Kecematan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Bibit rumput vetiver dan pohon berbatang keras yang jumlahnya mencapai 92 ribu ini, rencananya akan ditanam di lokasi bekas bencana. Sesampainya di lokasi pembibitan ini Presiden Jokowi bersama rombongan pun langsung melakukan penanaman rumput vetiver dan bibit pohon berbatang keras di lokasi bekas bencana yang ada di Desa Pasir Madang. Presiden Jokowi berharap tanaman yang sudah ditanamnya ini akan bisa tumbuh dan menjadi salah satu tanaman yang bisa menjadi penahan tanah dan menjadi tumbuhan konservasi hutan dalam rangka penanggulangan bencana di kawasan pegunungan. Dari Sukajaya, Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.